Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa kemajuan teknologi telah mengalami lonjakan yang tak terhentikan. Inovasi ini merasuki berbagai sektor, dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan banyak lagi. Namun, dalam keberlangsungannya, muncul fenomena TikTok Shop sebagai salah satu platform jual-beli online yang secara signifikan mempengaruhi pasar tradisional dan konvensional. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan akan dampak berkepanjangan yang mungkin mempengaruhi pelaku usaha dengan cara yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, Menteri Perdagangan mengambil langkah serius dengan menerbitkan regulasi baru untuk mengontrol perkembangan ini. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa para pelaku usaha tradisional dan konvensional tetap memiliki ruang dan peluang untuk bersaing dalam era transformasi digital yang semakin mengemuka. Menteri Zulkifli Hasan dengan tegas menyatakan bahwa TikTok Shop harus ditutup hari ini, 3 Oktober 2023, sesuai dengan pernyataannya. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan-aturan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang sehat dan adil. Selain itu, penting untuk diakui bahwa kemajuan teknologi merupakan fenomena global yang tidak dapat dihentikan. Platform jual-beli online seperti TikTok Shop adalah bagian tak terpisahkan dari perubahan menuju ekonomi digital yang semakin dominan. Namun, dalam perjalanan ini, sangat penting untuk memastikan bahwa keberadaan platform-platform ini tidak mengorbankan eksistensi dan keberlangsungan pasar tradisional yang telah menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Dengan regulasi yang baru dikeluarkan, diharapkan akan tercipta landasan yang jelas dan adil bagi semua bentuk usaha. Hal ini akan membantu menciptakan sebuah ekosistem perdagangan yang seimbang, di mana baik usaha tradisional maupun modern dapat tumbuh dan berkontribusi secara positif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, regulasi ini juga dapat menjadi panduan bagi para pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab, sehingga memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha konvensional. Sebagai catatan, Menteri Perdagangan memberikan masa toleransi selama satu minggu sejak aturan ini diumumkan pada tanggal 26 September 2023. Satu minggu dari tanggal 26 September 2023, jatuh pada hari ini, Rabu, 3 Oktober 2023, yang berarti TikTok Shop seharusnya sudah tidak beroperasi lagi terhitung sejak pukul 00.00 dini hari. Hal ini sejalan dengan larangan terhadap social commerce seperti TikTok Shop yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan, Permendak, No. 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik, yang resmi diumumkan pada tanggal 26 September 2023. Menteri Zulkifli Hasan juga telah mengungkapkan sanksi-sanksi yang akan diberlakukan terhadap TikTok jika tidak mematuhi aturan pemerintah. Sanksi pertama yang akan diterapkan adalah pengiriman surat peringatan kepada TikTok. Sebagai tindakan pengingat agar segera menutup layanan TikTok Shop-nya. Pastinya, kami akan mengirim surat dan proses selanjutnya akan dilakukan, ujarnya kepada awak media di Pasar Asemka, Jakarta Barat, pada Jumat 29 September 2023. Selain itu, Pasal 50 Ayat 2 dalam Permendak 31 Tahun 2023 telah menjelaskan langkah-langkah pemberian sanksi terhadap perdagangan elektronik yang melanggar ketentuan pemerintah. Rentang sanksi ini dimulai dari peringatan tertulis sebagai langkah paling ringan, hingga pencabutan izin usaha sebagai tindakan paling drastis. Berikut adalah alur pemberian sanksi yang diatur dalam Permendak 31 Tahun 2023. 1. Peringatan tertulis 2. Dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan 3. Dimasukkan dalam daftar hitam 4. Pemblokiran sementara layanan perdagangan melalui sistem elektronik PPMSE dalam negeri dan atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang 5. Pencabutan izin usaha Pemerintah sangat serius dalam mengawasi dan menegakkan aturan terkait perdagangan elektronik seperti TikTok Shop. Menteri Zulkifli Hasan telah menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi lebih lanjut jika TikTok Shop tetap beroperasi setelah batas waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, sangat penting bagi TikTok untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Permendak 31 Tahun 2023. Tentang penizinan berusaha Periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik Yang merupakan amanat presiden kepada Menteri Perdagangan dan Menteri Kooperasi UMKM Untuk meningkatkan perlindungan terhadap UMKM, konsumen, serta pelaku usaha di dalam negeri. Jadi selama ini kan perkembangan Perdagangan sistem platform digital ini begitu cepat Sehingga ada beberapa yang belum diatur, belum ditata Nah ini kita tata Kita atur Kalau ada beberapa negara lain kan melarang, kita tidak Kita mengatur Agar bukan persaingan bebas, tetapi persaingan yang fair dan adil Bukan bebas, tapi fair dan adil Itu anunya Apa namanya Titik Titik jaris besar, jaris tebalannya Revisi perpendak 50-2020 di latar belakangnya oleh adanya Ada beberapa isu penting Ada peredaran barang di platform perdagangan melalui sistem elektronik Masih banyak yang belum memenuhi standar, baik SNI maupun standar lainnya Misalnya kalau offline itu, kalau beauty harus ada pomnya Harus ada SNI-nya Kalau makanan harus ada izin halalnya dan lainnya Yang lainnya tidak, tentu ini tidak fair Satu diberlakukan, satu tidak Ada juga persaingan yang kurang adil Kurang fair Soal harga dan lain-lain Ya tentu juga Pemerintah Dimanapun di seluruh dunia Tentu juga akan melindungi UMKM dalam negerinya Itu mesti Kesetaraan dalam persaingan usaha Jangan sampai ada satu media sosial Dia menjadi apa namanya E-commerce juga Transaksi juga Jadi toko juga gitu Seperti perbankan juga semua dikuasai dari satu Dan ada jangan lupa ada namanya Perlindungan terhadap data pribadi Ya Saya diskusi dengan Menteri Perdagangan Amerika Itu Itu sangat dilindungi mengenai kerasian data pribadi Bila karena itu kalau kita punya data Tidak boleh semua dipergunaan untuk apapun Tidak bisa Nah ini juga kita Kita Mengatur itu Berkembangnya model bisnis perdagangan melalui sistem elektronik Yang berpotensi tentu Mengganggu ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik Dengan memperkenalkan data Atau yang proses media sosial tadi yang saya sampaikan Tujuan penyusun revisi permendak 50 2020 ini Revisi permendak 31 2023 Menciptakan ekosistem e-commerce yang adil Sehat Bermanfaat Dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang didamis Di Tiongkok saja Ya Perdagangan offline itu tidak terganggu dengan adanya Platform digital Tidak terganggu Justru dia mengembangkan pasar baru Yang baru Hampir 50% sekarang Data datanya kemarin dipaparin oleh Teman-teman waktu kita kesedang kabinet Itu Tidak mematikan Usaha offline-nya yang lain Justru malah justru saling mendukung Itu Jadi tidak win Jadi win-win Kalau kita kan ada yang hidup Ada yang banyak berkembang Ada yang mati Tidak boleh begitu Itu di Tiongkok Mendukung pemberdayaan UMKM Serta pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik dalam negeri Meningkatkan perlindungan konsumen Penting sekali Bari yang dibeli itu Kalau elektronik harus ada SNI-nya Kalau makanan tentu ada sertifikatnya Kalau beauty Juga harus ada izinnya Jangan sampai nanti sudah dipakai orang Mukanya botol Total-total gitu Terus tubuh jerawat Siapa yang jamin Pengaturan utama Yang pertama Mendefinisikan berbagai model bisnis Penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik Mulai dari marketplace Hingga sosial commerce Dengan demikian Pembinaan pengawasan terhadap perdagangan Melalui sistem elektronik Dapat dilakukan dengan optimal Termasuk terkait Pemenuhan kewajiban Baik perizinan Perpajakan Ketentuan perdagangan lainnya Kalau kemarin tidak diatur Ini ditata Pengaturan mengenai sosial commerce Yaitu penyelenggaraan media sosial Yang menyediakan fitur menu atau puzzle tertentu Yang memungkinkan pedagang Dapat memasak penawar barang atau jasa Jadi sosial commerce Dia boleh iklan nantinya Tapi Sosial media harus terpisah Dia tidak boleh memakai ini Sekaligus penggabungan Sosial media menjadi sosial commerce Tidak bisa Harus terpisah Betul-betul terpisah Tidak boleh memperganakan data orang ini Untuk dagangan Dan sosial commerce Dia boleh iklan seperti TV Nah TV Itu dia iklan boleh Promosi boleh silahkan Tapi tidak boleh transaksional Tidak boleh buka toko Tidak boleh buka warung Tidak boleh jualan langsung Kreditnya apa Tidak boleh disitu Ya promosi boleh Seperti media TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.